Alhamdulillah Amin Sudah masih dipertemukan sama ibunya dan jadi sebagian warga memang menasehati, sebagian ada yang memang masih emosi gitu ya, teman-teman seperti itu cuma ya emang ini emang bener-bener anaknya, bener-bener anaknya jadi pas datang dia dipeluk diusapin, itu gini emang bener-bener sayang banget sama anaknya walaupun emang kelakuan seperti itu, tapi naluri seorang ibu tuh emang gak ada ininya ya, dua-duanya emang bener-bener sayang sama anaknya seperti itu tapi apa? tapi ini gak tau ya, peternya belum kesini tapi yang saya jadi mirisnya itu ini anak umur sekecil itu gitu ya ditambah dimanfaatin sama apa-apa emang sama ibunya juga disuruh kita bener-bener ya gitu kan gitu tapi karena sama kakeknya disuruh seperti itu iya dan lagi sebenarnya sih kasihan banget ya jadi keadaan ibunya pun kan emang lagi hamil tua iya kan lagi hamil tua anaknya juga sekarang baru umur segitu juga udah disuruh kayak gitu coba bayangin gimana tuh kan astagfirullah kalau emang kalau emang mau mau nasehatin ya nasehatin tapi ini kan kita juga mesti pikirin perasaan anaknya gitu Pak mas ya iya bu kan ini kasihan anaknya iya orang tuanya sekarang ibu nih anaknya seperti ini ibu sekarang udah ketahuan udah gak ada alasan apa-apa lagi ibu ibu sebenarnya tau gak sih kalau anak ibu emang seperti ini juga soalnya dia bilang katanya dia disuruh sama kakeknya ibu tau gak ternyata ibunya cuma nyitipin ke kakeknya aja tanpa tau ini disuruh ini itu gitu kok kok gitu jadi ibu-ibunya emang gak tau mas jadi sebenarnya ibunya sekongkol apa gimana ini kalau kalau yang nyuruh ini tuh kakeknya walaupun emang ibunya iya sih sudah keturunan walaupun emang ibunya seperti ini tapi anaknya enggak sama ibunya enggak disuruh tapi yang nyuruh itu kakeknya katanya gitu tapi ini bakalan menjadi memori ya di anaknya seperti ini ditambah tadi kan banyak banget orang ya jadi tontonan warga pasien anaknya yang benar kayak gini anaknya malah enggak nih ini ya ini ibunya emang gak salah yang salah itu kakeknya yaudah nanti kita tanya ke kakeknya seperti itu iya iya kita kanya gak habis pikir ini panggil warga aja samperin kakeknya enggak 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 salah satu salah satu tolong panggil PRP ya suruh kesini biar takutnya malah warga ada yang ada yang lain warga yang lain gitu takutnya ada yang diluar ada keributan yaudah siapa astagfirullahaladzim coba di ini bandur apa ibu ditanya bandur ini seorang ibu ini menyesal gak melihat dirinya dia seperti ini terus anaknya juga seperti ini gitu ada-ada penyesalan enggak ibunya soal enggak iya ibu kasihan anaknya bu astagfirullahaladzim iya 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 astagfirullahaladzim kasihan ya namanya juga seorang ibu pastikan kasihan tapi benar ibunya soal hah tadi kok jawabnya kayak kayak ragu gitu hah karena saya tahu ini pasti kan pekerjaannya ibu iya kan iya kan ibu nyesel gak saya tanya lagi hah wah sepekerjaan ini pekerjaan iya bu saya pengen ibu tuh kembali ya pekerjaan yang benar soal usaha banyak usaha yang halal banyak gitu bu jangan kayak gini ya bu nikasihan anak ibu yaitu ya juga yang di perut juga kasihan juga bu gimana nanti itu akhir apa mau seperti ini lagi enggak kan nah justru itu ya justru itu makanya buat adek mau kayak gini lagi enggak deh mau atau adek mau berubah hmm enggak mau ya kayak gini enggak mau jadi juga kayaknya anaknya ini dipaksa ini dari mata iya dia nangis terus ya enggak emang emang dari lahir si ibu ini ngelahirin anaknya wajahnya udah seperti ini enggak oh ya bu ibu ini wajah anak ibu seperti itu emang dari lahir iya iya kan ini karena perbuatan ibu juga anak anak-anak bersalah ini malah menangkung derita malah jadi korban ya astagfirullah inilah ini yang diperut lagi kalau misalnya seperti ini lagi gimana coba ini ini enggak bisa dirubah loh gimana astagfirullah kalaupun mau dirubah bener-bener hilang itu apa apa dengan pesudihan lebih ngepetnya ini harus berhenti harus diputuskan harus diputuskan perjanjiannya tapi kan mungkin ada ada ininya enggak kok ada oh ntar di belakangnya gitu ada takutnya malah ini diambil yang diperut si ibu ini malah diambil pasti kan ada perjanjian di awal apa juragan kami itu pas memang mau seperti ini pasti kan ada perjanjian soalnya ini kan turun-temurun bener-bener turun-temurun dan dan mertuanya pun seperti itu semuanya udah ibu gak usah marah kalau disebut keluarga babi emang nyatanya kayak gitu bu mustahil oke yaudah kasih tapi alhamdulillah ya teman-teman jadi kita udah pertemukan dan seenggaknya mungkin si adik ini lebih apa ya lebih nyaman kan sama ibu enggak kayak tadi kayak kelihatan menurut tetakan banget ya sama warga banyak gitu kan sekarang tapi mungkin si adik ini juga kayaknya udah terbiasa dengan wajah ibunya loh iya kalau masalah wajah ya cuman maksud saya tadi tadi kan banyak warga ya kan yang nangkep dia gitu pasti kan perasaannya karena emang baru kali ini tertangkep gitu kan pasti kan perasaannya kan gimana gitu kan tegang gitu nah sekarang ada dipelukan ibunya dipangkuan ibunya minimal ya dia walaupun emang kelakuannya kayak gitu tapi kan minimal sekarang udah tenang gitu udah nyaman seperti itu mudah-mudahan jangan sampai terulangi lagi ya deh ya tapi dengan tapi tapi ini harus diin dari akarnya ya tapi dengan si ibu ini menjadi seperti ini terus dia ditangkap warga mudah-mudahan ada hikmahnya buat dia buat dia buat semuanya juga disini kan tapi alhamdulillahnya warga masih bisa menahan emosi apa dengan seperti ini ibu mau benar-benar bertobat gimana bu misalkan ibu benar-benar membertobat insya Allah kita bisa bantuin buat ibu bisa berubah menjadi manusia wajahnya menjadi manusia seutuhnya gitu gimana bu seperti sekarang ini tapi jangan cuma ngomong ya ya aja bu semua juga butuh waktu dan harus dipikirkan gitu kan kalau emang cuma di mulut doang itu kayaknya gak bisa bu benar-benar dari hati ibu karena ibu sayang sama anak-anak ibu tolong berubah gitu nih rumah dan kayak gini lagi kasian loh sama anaknya terima kasih telah tolong be yang lain